Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Hidayat di Kemat Channel ini saya dapat kiriman bukan kiriman, beli nyoba, karena waktu di iklan disebutkan ini adalah DSC bidireksional bidireksional ESC saya memilih untuk yang 50A ini dapat terlihat ya bisa dibagi 2S sampai 6S ini akan saya gunakan untuk hovercraft jadi mungkin bisa digunakan juga untuk pesawat yang bisa 4D 4D oke, ini masih baru ya belum kita solder konektornya kita solder dulu baik, kita mulai untuk penyederan ESC nya ini ini bener-bener baru konektor XT60 ini konektornya konektornya konektor 3,5mm kita konektor XT60 yang dulu selamat menikmati 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 untuk ESC bidireksional 50A kita coba ya SD nya sudah terangkai ini dengan warna-warna bullet connector sama SD60 nya nanti kita coba pakai servo tester servo tester saja ini kita posisikan di bener-bener di tengah di tengah ya terus kita pakai motor ini motor biasa ds-3536-1450 kv untuk mengetahui putarannya ini CCW atau CW kita pakai alat lampu visual menggunakan kertas saja lem tempel seperti ini baterai 3s ini colok dulu yang pernah saya selalu pakai yang kuning yang lain terserah saya potesternya ini baterai kita colok coba ya tuh arahnya arahnya kalau sekarang CCW kita kebalikannya seperti sekarang CW CCW ya tangan saya nahannya ke sini sekarang netral ke sebelahnya nah ini jadi ESC ini bener-bener bidireksional tanpa perlu di update atau di permak untuk softwarenya ini CCW CCW kita putar lagi kita putar lagi biarkan kan netralnya disana sangat sensitif terima kasih demikian tutorial dari kromos channel bidireksional 50 Amper DSC bisa dipakai untuk di hovercraft jadi kita tetap pakai motor brushless ini jadi hovercraft kita atau mungkin perawat atau kapal kita bisa mundur dengan ESC ini untuk kemampuan spesifikasi lapangannya ikuti terus channel saya terima kasih jangan lupa like comment share dan subscribe di kemah channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati